Ya, dan akhirnya YouTube. Wah, aku langsung offline streaming, dan saat itu juga langsung minta klarifikasi, minta maaf juga ke seluruh penonton. Dan sekarang, apa namanya, langsung datang ke sini buat ketemu Habib, buat langsung minta maaf juga lah buat keluarga besar di Mba Periuk di sini. Gimana? Gimana nih, Peng? Dutuknya gimana? Dutuknya ketemunya di sini? Ketemunya di sini banget? Iya, di sini. Wah, saya jauh-jauh aja kali ya. Aduh. Kuyuk ya langsung ya. Kuyuk ya? Iya. Loh, waduh. Untung gue hitam itu. Iya, waduh. Ciket banget. Saya tegang, Beb. Minum dulu, minum. Gak bisa ngomong. Gak bisa ngomong, gue cok. Bagaimana? Eh, gue gak bisa ngomong, cok. Tiba-tiba cok, bingung banget gue. Gimana ya? Disayang nih, Bang, Bang, apa? Brandon. Orang biasanya manggilnya Biken, Bang. Biken, ya. Jadi kalau ada yang, kalau mungkin Habib nanti dengar berita ini, pasti bilangnya Biken, apa ngomong sesuatu nih tentang Mba Periuk nih. Pasti ngomongnya kayak gitu. Ada orang yang memanfaatkan situasi, dia bikin video lagi, dia bilang tulisannya disitu, YouTuber Biken menghina Bu Bah Periuk. Iya. Nah itu, karena gak ada sama sekali. Dan gak ada yang chat ke dia gitu, bilang, saya dari Mba Periuk akan serang ke rumah kamu. Jadi kayak dia semakin takut gitu, jadi kayak baik. Iya, buat sendiri itu kan di BSD. Banyak-banyak, banyak, Bip. Ada Kiai-nya di BSD itu kemarin. Yaudahlah, oke, kita ngomong. Oke guys, jadi hari ini udah di, apa, Makam Mba Periuk lagi. Dan sekarang udah bersama dengan Habib Ali ya, Habib Ali disini. Pake keluarga besar Makam Mba Periuk. Oke, iya, jadi disini aku mau ini, apa namanya, klarifikasi, Bip. Iya. Untuk masalah yang udah aku bikin sekitar, berapa, 4 hari, 4 hari lalu lah, Bip. Jadi, aku kan kalau di live streaming itu kan kayak main game gitu, Bip. Dan kebetulan kayak ceritanya tuh lagi kalah nih, 4 kali, Bip. Dan aku nih suka gimmick gitu, kayak misalnya, biasanya tuh aku gimmicknya nelfon misalnya. Nih, Nenek Siti gimana sih? Katanya Harni aku menang gitu. Jadi kayak gimmick-gimmick bercanda gitu, Bip. Nah tiba-tiba entah dari mana, entah dari mana ide dari aku, aku mikir, Wah, lagi kalah gini aku bercanda aja kali ceritanya, nelfon dukun nih ceritanya. Nah, jadi waktu lagi mikir-mikir kayak gitu, entah kenapa kesebut nama si Mba, Mba Periuk itu. Nah, langsung setelah aku kesebutin nama itu, langsung semuanya, wah, rame banget. Baru ngasih tau aku kalau itu toko agama, toko besar agama Islam, segala macem. Dan, ya, dan akhirnya YouTube, Wah, aku langsung offline streaming, dan saat itu juga langsung minta klarifikasi, minta maaf juga ke seluruh penonton. Dan sekarang, apa namanya, langsung datang kesini buat ketemu Habib, buat langsung minta maaf juga lah buat keluarga besar di Mba Periuk disini. Saya maafin, Alhamdulillah. Saya juga mau maklum nih, emang kalau di kalangan orang-orang Jawa ini, kalau orang-orang tua itu leluhur, dibilangnya Mba, Mba ini orang tua, sesuatu ya. Semacam di Surabaya itu dikenal wali Songo yang namanya Sunan Ampel. Tapi kalangan orang-orang Surabaya itu dibilangnya Mba Ampel. Mba Ampel. Kalau di Bogor itu ada makam paulia Allah namanya Mba Jeprak. Seorang ulama juga penyebar agama Islam, ada Mba Dalam juga namanya Jeprak dan Mba Hanus. Ini salah satunya karena Mba Periuk ini berada di Tanah Jawa, jadi orang-orang terdahulu leluhur sesepuh namanya Mba Periuk. Jadi pendidik, orang yang kenalnya Mba ini seorang dukut, tapi yang namanya Mba Periuk ini kalau kita larikan ke belakang, ya dia seorang ulama besar, kebetulan ulama besarnya beliau berasal dari Palembang. Tempat beliau juga nih, Wong Gito Galo. Iya, kebetulan kok satu kalung. Di sana banyak ulama-ulama keluarga beliau di Palembang yang menyebarkan Ampel. Sampai sekarang. Jadi anak dari orang tua Umi maupun dari Aba, keluarga besar banyak sekali di Palembang. Ya hari ini Alhamdulillah kedatangan Bang Pren. Iya, betul. Bang Pren, ya saya sambut, saya maklumin, saya terima, kemaafin juga, ya saya juga nggak pernah ini ya, nggak pernah apa-apa. Ampelnya cuma banyak aja orang jaman. Insya Allah dengan datangnya Bang Pren ini kemarin, Insya Allah selatuh rahim berjalan, keluarga, persahabatan, bertemanan, bukan cukup sekali, yang Insya Allah panjang ya. Pasti, pasti. Mudah-mudahan saya juga bisa main ke Bang Pren di BSD ya. Wah, saya ajarin. Saya nyaman. Saya terima kasih buat kawan semua yang nonton Youtuber daripada Bang Pren ya. Wah, terima kasih. Aduh, kayaknya apa? Gimana? Salim dulu. Oh iya, salim dulu ya, Bibi. Jahat. Maaf banget ya, Bibi. Sama-sama. Aduh, jadi nggak enak nih bikin keributan nih di dunia maya, Bibi, bener-bener. Bagus Bang Pren ini sebenarnya tarikan beliau juga, nggak sebarangan. Iya. Bang Pren ini punya hatinya baik, Sohn. Kalau Bang Pren ini jahat, dia nggak berada apa kemarin. Karena baik, lu lihat-lihat, lu tengokin di sana nih. Gua klip kan disebutnya dupun-dukun segala macam, tapi nyatanya itu yang disebut tadi, ulama penyapan agama Islam. Seperti itu. Kalau Bang Pren ke mana? Ke Tenteng. Yang di mana? Di Ancol ya. Di situ ada lagi makam awliya Allah, Habib juga. Namanya Mbak, Mbak Neng ya. Eh bukan Mbak Neng, Mbak Datuk Kebang. Namanya aslinya Habib Hanun ibn Salim Surabakal. Di bawahnya namanya Datuk Ibu Neng. Di atasnya Mbak Datuk Kebang. Sebelahnya lagi Mbak Sampo Sisu. Mbak Sampo Sisu ini, beliau nama aslinya Habib Abdullah. Alhamdulillah punya abah Habib Salim. Habib Aslin Salim ini asli dari Yaman, hadirah maut. Berdawah sisa ke karton Cina di Cina. Beliau nikah sama Raja Cina, karton Cina. Ada seorang putri yang punya penyakit, kacar apa-apa. Diobatinlah beliau. Kalau Mbak Neng, rajanya ini minta kalau nikahkan saya ya Habib Salim. Saya akan nikahkan, ya ucapkanlah dua kelima sahadat. Rajanya, seorang pengikutnya, ucapkan dua kelima sahadat. Di kalah sama putri Raja Cina, punya anak namanya Habib Abdullah. Beliau berdawah lagi siar Islam ke Pulau Jawa sama Sampo Pong. Itu perjalanannya beliau yang di Semarang. Nah, beliau ini punya nama, namanya Habib Abdullah. Cuman pakai marga-marganya peribunya. Jadi Sampo Sisu, tuh. Itu Islam di Ancor sini, makamnya. Di Kelenteng itu, Bu? Di Kelenteng. Kalau yang Sampo Sisu ini, dia punya jurukan, namanya Juru Masa. Kalau di Sampo di Semarang, dibilangnya Juru Mudi. Itu namanya Sampo Pong. Namanya Habib Muhammad, adik terus baksanya. Yang dibilang laksana Cengpo ya. Laksana Cengpo. Duluannya Islam dan Habib lah. Habib. Iya. Keturunan Sina. Hah? Keturunan dari Sina, dari Mama Nisya. Salam. Karena dulu kan begitu dakwahnya. Jika sama orang, menurut sini. Sama kayak di Palembang, namanya Saribah Fatima yang di Pulau Kemarau. Iya. Kemarau. Udah tenang, tegang, hilangin dulu. Ini minum. Oh iya. Minum dulu dah. Ayo, pada ini coba-coba. Terang minum. Bikini nih, telurnya. Udah, Bip. Kemarin waktu datang udah dikasih indomie juga, Bip. Makasih banyak. Kamu menuju kemarin datang? Iya, udah datang. Pas saya di Somo, di Banten. Baru sampai saya di Jakarta, dua hari berangkat lagi ke Banten. Empat hari sih. Capek banget. Sampai sekarang. Ntar satu besok berangkat lagi berjalan. Capek banget ya, Bip. Coba dong, Bang Brant. Oh iya, siap, Bip. Semuanya nih. Ayo, orang Cukabumi, Cianjur. Eh, Cukabumi, Cianjur. Bip, foto. Boleh, boleh. Bip, boleh foto? Boleh, boleh. Makasih banget, Bip. Pakai handphone aja ya, fotonya. Pakai handphone aja ya. Baru makan, Cianjur. Kemarin indomie, guys. Hari ini, mie ayam. Luar biasa ini. Tiap dari sini, kekenyangan saya, Bip. Banyak banget makan ya. Kayak, nggak bisa habis. Sebenernya, sebetul-benernya. Iya, boleh. Boleh foto di mana? Aduh. Di mana maunya? Di mana aja, Bip. Nggak apa-apa, Bip. Mau di sini, mikronnya, Kak? Atau di sinar apa? Boleh, Bip. Di sinar, Bip. Iya, yuk. Eh, Tun. Pakai handphone lu dulu ya? Oh iya, buka aja ya. Eh, nggak apa-apa, deh. Pakai aja, Bik. Pakai aja. Oke, Bip. Maaf ya, Bip ya. Nih, kokor matan ya, saya ini. Jadi ikutin saya, gaya saya, Bip. Ini nggak apa-apa. Saya ini begini, kok ngelit saya lagi. Eh, ngelit saya, oke. Oke, makasih banyak ya, Bip ya. Sama-sama. Kasih, Bip. Ayo, betul-betul, ya. Kamu berdua dulu, Beng. Oke. Mak, Mabib. Mabib. Alhamdulillah. Ini nggak ngikutin, kotor. Biar bapakin sama dia tuh. Biar sama-sama. Sama-sama. Ayo, Pak. Ayo, Pes. Udah ikut aja, Pes. Iya. Lo pegangannya nggak apa-apa. Iya, gaya kayak apa gaya. Ayo. Bih, udah kayak kamera, menirang nggak nih. Oke, makasih. Bip, makasih ya, Bip ya. Eh, mau foto? Makasih banyak ya, Bang. Bip, makasih banyak ya. Bang Jery ya, Bang Anton, Bang Adin. Ini Bang, Bang Anton. Eh, Bang Anton. Iya, iya. Kalau di sini, saya kemari. Iya, aku mau berbicara. Makasih, makasih, Bip. Bakal sering dateng lah, aku. Iya. Ini sesuatu atau sesuatu. Iya, Bip. Ini agak bikin. Buat sedekat di sini aja, Bip. Masih banyak ya, Bang Jery. Ini, Bip, dari aku, Bip. Terima kasih ya, Bip ya. Iya, sama-sama. Iya, silakan. Makasih banyak ya, Bip ya. Jangan putus kemari, Bang Beren. Silahkan terakhir. Iya. Bip, nanti aku boleh kirim pempek ke sini nggak, Bip? Waduh, boleh. Mama aku jual pempek, Sob. Siap, siap. Nanti aku bawain sini aja, Bip ya. Iya, iya. Makasih banyak ya, Bip ya. Iya, udah pamit, Kedah. Iya, langsung pamit. Salam, Bang Beren. Mau langsung pamit, Kak T. Ya udah. Langsung. Ngejar apa, ganjil-genap mobilnya. Iya. Bang Beren, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Aku yang makasih, Bip. Iya. Bip, aduh nggak sotan nih, ada handphone nih. Iya, Bang Anton, ya. Makasih banyak. Ayo, Bip. Iya, sama-sama. Ibu. Habib, kita pamit ya. Ini pengen semua, nanti-nanti. Iya. Kemarin mereka yang sambut semua, Bip. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Oke, pamit ya, Bip ya. Assalamualaikum. 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 Udah, guys. Lega. Eh, tadi saramoniknya udah diambil belum? Udah ya? Udah. Lega, guys. Ayo. Makasih banyak nih buat semuanya nih ya. Iya, Bang. Thank you banget, thank you banget, thank you banget buat terangga, tukang masak nih. Wih, mantap lah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Akhirnya kelar juga. Bisa tidur akhirnya. Dari kemaren nih, tidur gak nyenyak nih ya. Oke, thank you banget. Jadi sekarang kita jalan balik dulu ya, guys, ya. See ya. Oh nih, kita lagi mau ke proses masak nasi. Masih kebully ya, guys. Masih kebully ya, guys. Masih kebully ya. Masih kebully. Masih kebully ya. Boleh lihat nih, Rom? Boleh, Shay. Bukan waktu dimaafkan langsung. Alhamdulillah. Bukan waktu dimaafkan langsung. Mantap sih. Yang mana, Rom? Masih kebully. Yang itu, yang lagi masak itu? Ngerti. Ngerti. Gak lihat. Perih ya, Bang, ya. Oh, ini... Masihnya. Ini gua yang lemah atau gimana ya? Gua gak bisa melek. Hehehe. Bang, iya. Gak bisa? Kalau gak terbiasa memang gitu. Karena asepnya, kali ya. Ya, kan asep ini. Asep, apaan? Tayu bakar. Coba kita dapet belakang ya. Kita coba lihat ya. Gak tahu. Kayaknya paling 100. 100 di sini ya. Oh, iya. Dari sini ya, Bang. Dari sini ya, Bang. Dari sini ya, Bang. Setiap hari ya, Bang. Setiap hari ya, Bang. Setiap hari ya, Bang. Setiap hari. Peng. Gak bisa, Shaymo. Peng. Peng. Gak bisa, Shaymo. Saya coba ya, Bang. Saya coba ya, Bang. Diapain, Bang. Diaduk. Diaduk nih? Berset. Ini ya kalau lagi acara besar, bisa 100. Ini ya. Bisa 100 gini. Bang. Gimana, ngantuknya ya, Bang? Tidak. Wah, kayaknya gua nge-gym nggak guna ya. Hahaha. Gak bisa, Shaymo. Gak bisa, Shaymo. Gak bisa. Tadadadad. Masa nggak bisa, Shaymo. Gak bisa. Iya, masa nggak bisa nih? Gak bisa. 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 enggak kuat sempat, biar pengen coba pengen coba pengen gak guna guys, gue ngegym ini ngangkat ke atas gitu ya? kok lu gampang amat? oh udah deh bapak gampang ya pengen, kok gue gak bisa deh? dia tergantung jumlah dosa sih cocok gue sekali lagi, kenapa gue gak bisa tadi ya? mungkin teknik saya, megangnya saya salah bang jadi, renaganya di sini, itu bisa oh iya 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 bisa, 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 bisa nasi Kebully bikin wah tapi, hahaha bikin brand baru ya? baru baru udah bang, udah bang oh iya iya, sorry, sorry bang wah tapi beda sih powernya ni ambil dong ini, ada tulisannya kebully hoh harus berapa lama bang sampai kering Oke guys panas banget sih lu pada bisa semua ini bisa semua Wah gokil nih gue yang lemah nih berarti ya gua Makasih Bang ya